Pada hal proyek tertentu itu besar, itu artinya sebenarnya kan, jadi kan kadang-kadang proyek besar yang 200-400 pilihan, itu terkendala kepada hati-hatian yang berlebihan juga, jadi ada ketakutan lah. Tapi alhamdulillah kemarin justru inilah yang menopang untuk pilihan kali ini, nah belum dilaksanakan, gak ada lagi macam, para senilir itu, tapi insya Allah kita akan sebutkan di perubahan, ukurannya dimana yang bagus atau tidak bagus? Ukurannya dilihat dari PAD, PAD kita meningkat dari 1,3 menjadi 1,6, naik 300 miliar itu kita dapat, pada kurun satu tahun, tempat lain di kota-kota Majuahana ini kemasaran 100 miliar, itu loncat 300 miliar, itu pun belum, makanya saya prediktikan di 2024 ini, jadi saya naik pada kata-kata ini. 20-24 saya kira, supaya untuk mengefisienkan penyerapan anggara, dan memaksimalkan pendapatan anggara, pendapatan total. Itu lokus-lokus inilahnya apa saja? Eksplorasinya itu kan item pajak kan sama, tapi bagaimana mengurangi tubuh corak, dan mengefektifkan pengutang. Tahun lalu besar makinnya? Karena digitalisasi yang total, di parking tadi. Sekarang ada kita temukan satu alat, yang bisa menaikkan 500% makandino. Jadi sudah coba, ya alatnya itu sama, seperti yang dulu-dulu lebih sederhana, tapi alat itu bisa memanage, bahwa orang akhirnya harus ambil bilnya, karena masalahnya kan kalau bil diambil kan banyak jalan, biasanya kan tidak mau diambil, kadang-kadang dia tidak kasih masuk di alat itu kan. Nah bilnya diambil karena bilnya akan diundi, komputer yang penyerima itu akan mengundi per, dapat nomor undian per 10 ribu. Diundi per setiap bulan, diundi satu tahun. Setiap bulan misalnya motor atau handphone, setiap tahun bisa mobil. Nah ini orang ambil itu. Kita sudah tes di 70 gerai, yang tadinya penghasilnya 167 juta per bulan. Ya penerimaan pajaknya di situ, akhirnya menjadi 537 juta per bulan. Ini lima kali. Itu banyak usaha-usaha itu, termasuk memaksimalkan parkir. Parkir ini yang potensi sangat besar, tapi belum 2%, dia belum 5%-nya kita bisa manfaatkan dengan baik.